Klien yang mengalami gangguan kesehatan, kemungkinan akan mengalami gangguan juga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Untuk itu, fokus perawat ketika memberikan asuhan keperawatan adalah membantu klien untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terganggu Di video ini kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia dan juga jenis-jenisnya Yuk kita mulai sekarang Kebutuhan dasar manusia adalah unsur atau hal-hal yang diputuhkan manusia serta harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya Ada beberapa ahli yang mengemukakan teori mengenai kebutuhan dasar manusia Yang paling dikenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow dari Abraham Maslow Maslow membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam lima tingkatan Kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis Di atasnya kebutuhan rasa aman dan perlindungan Lalu diikuti kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri Jika kebutuhan dasar tersebut digambarkan akan membentuk sebuah piramida Karena bentuknya piramida bertingkat, maka kebutuhan dasar yang berada satu tingkat di bawahnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum beralih ke tingkat yang lebih tinggi Misalnya, perawat harus membantu klien memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan rasa aman dan perlindungan Nah, sekarang kita bahas masing-masing kebutuhannya Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar keberlangsungan hidup manusia secara fisik Kebutuhan ini harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada kebutuhan dasar di tingkat atasnya Kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, seksual, dan yang lainnya Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, prioritas selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan rasa aman dan perlindungan Kebutuhan rasa aman dan perlindungan terkait dengan keselamatan fisik dan psikologis Keselamatan fisik merupakan perlindungan atas ancaman terhadap tubuh Misalnya rasa aman dari penyakit, aman dari bahaya, aman dari bencana alam atau tindakan kriminal Sedangkan keselamatan psikologis merupakan keselamatan atas ancaman terhadap pengalaman baru dan asing yang berdampak pada kondisi kejiwaan Contohnya ketika seseorang yang berada di lingkungan yang baru terkadang merasa takut atau tidak percaya diri sehingga perlu beradaptasi Kebutuhan dasar tingkat ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi seseorang Di mana seseorang berkeinginan menjalin hubungan efektif dengan orang lain Bisa dalam bentuk memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan mendapat tempat dalam keluarga maupun kelompok sosial Seseorang yang kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang sudah relatif terpenuhi sejak dini Tidak akan mudah kecewa jika ada yang menolak dirinya Serta akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima oleh orang yang memang penting bagi dirinya Untuk itu, perawat harus bekerja sama dengan keluarga klien dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan Untuk memenuhi kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan klien saat sedang sakit Kebutuhan harga diri menjadi kebutuhan tingkat keempat di hirarki Maslow Kebutuhan harga diri ini merujuk pada menghargai diri sendiri dan pengakuan diri dari orang lain Seseorang cenderung membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain Untuk mencapai penghargaan diri, maka seseorang tersebut harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan Serta dapat meyakini bahwa dirinya benar-benar berguna dan dibutuhkan Seseorang yang memiliki harga diri yang baik akan memiliki kepercayaan diri yang baik juga Sehingga dia akan lebih produktif Sedangkan orang yang sakit memiliki ketergantungan yang besar pada orang lain Dan hal itu dapat menurunkan harga dirinya Jadi, sebagai seorang perawat, setiap tindakan yang akan dilakukan harus dikomunikasikan dulu pada klien Sehingga klien merasa dihargai dan diakui keberadaannya Selain itu, perawat juga perlu mengapresiasi setiap kemajuan dan kerjasama klien dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkatan kebutuhan yang paling tinggi Di mana, seseorang perlu berkontribusi pada orang lain atau lingkungan Dengan mengembangkan semaksimal mungkin potensi diri yang dimilikinya Kebutuhan ini merupakan hasil dari kematangan diri seseorang Yang dapat mengatur diri sendiri dan bebas dari tekanan luar Seseorang perlu melakukan aktivitas untuk mengekspresikan dirinya Dan membuktikan bahwa ia mampu melakukan hal tersebut Selain Abraham Maslow, konsep kebutuhan dasar manusia juga dibahas oleh Virginia Henderson Henderson berpendapat, jika tugas unik perawat adalah membantu individu yang sakit maupun sehat Melalui usahanya melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung kesehatan atau penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai Jadi, fokus teorinya adalah membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin Ada 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang dikelompokkan pada 4 kategori Yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual Kebutuhan biologis meliputi bernafas dengan normal Makan minum yang cukup Eliminasi fekal Bergerak dan mempertahankan postur tubuh dengan baik Tidur dan istirahat Memilih pakaian yang sesuai Mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal Menjaga kebersihan diri dan penampilan Serta menghindari bahaya dari lingkungan Dan tidak membahayakan orang lain Yang termasuk kebutuhan psikologis Yakni Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi Keputuhan Rasa takut Atau pendapat Dan juga kebutuhan untuk mempelajari Menemukan Maupun mendapatkan informasi Yang berhubungan dengan perkembangan Dan kesehatan yang baik Serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada Untuk kebutuhan spiritual Yaitu kebutuhan untuk menjalankan ibadah Sesuai dengan keyakinan masing-masing Dan terakhir Yang termasuk kebutuhan sosiologis Adalah kebutuhan untuk bekerja Dan mendapatkan penghargaan Serta kebutuhan untuk bermain atau berlibur Dalam berbagai kegiatan rekreasi Teori lain tentang kebutuhan dasar manusia Berasal dari Gene Watson Gene Watson membagi kebutuhan dasar manusia Menjadi dua peringkat Yaitu kebutuhan tingkat rendah Dan kebutuhan tingkat tinggi Kebutuhan tingkat rendah Digolongkan menjadi kebutuhan dasar Untuk bertahan hidup Atau biasa disebut kebutuhan biofisikal Yang terdiri dari kebutuhan nutrisi Cairan Eliminasi dan oksigenasi Serta kebutuhan fungsional atau psikofisikal Yaitu kebutuhan dalam menjaga fungsi-fungsi tubuh Seperti kebutuhan aktivitas Aman, nyaman, dan seksualitas Kebutuhan tingkat tinggi Juga digolongkan menjadi dua kategori Yaitu kebutuhan dasar psikososial Dan kebutuhan intrapersonal-interpersonal Kebutuhan psikososial adalah kebutuhan integritas Meliputi kebutuhan berprestasi Dan kebutuhan organisasi Sedangkan kebutuhan intrapersonal-interpersonal Merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri Nah, itu tadi konsep kebutuhan manusia Dari tiga orang ahli Selanjutnya, kita bahas faktor-faktor apa saja Yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia Faktor yang pertama adalah penyakit Orang yang sakit tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Dan biasanya bergantung pada orang lain Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Faktor yang kedua yaitu tahap perkembangan Pemenuhan kebutuhan dasar manusia Akan dipengaruhi oleh perkembangan emosi Intelektual dan tingkah laku individu Sebagai hasil interaksi dengan lingkungan Konsep diri merupakan faktor ketiga Yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia Seseorang dengan konsep diri yang sehat Dapat memberikan perasaan positif tentang dirinya Sehingga mudah mengenali kebutuhannya Dan dapat mengembangkan cara hidup yang sehat Faktor yang terakhir yaitu hubungan keluarga Hubungan keluarga yang baik Dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Karena adanya saling percaya Merasakan kesenangan hidup Dan tidak ada rasa curiga Demikian video kita kali ini Terima kasih telah menyaksikan Dan nantikan video selanjutnya Terima kasih telah menonton